disitu kita melihat, jadi yang ditanam apa? bukan sesuatu yang berkait dengan nama baik, bukan dia tanam adalah bagaimana Kristus hidup di diri saya dan saya menyinarkan Kristus itu, dan itulah harta kekuatan hidup keselamatan ya dan banyak cerita seperti itu saya pernah diceritain gitu ya Tato ini pernah saya cerita juga Tato itu ada seorang terus bawa makanan dia pokoknya bawa makanan, itu dari SD sampai SMA bawa tokel dia sekarang mana, sekarang yang jarang mungkin geng sih sesuai waktu buka makanan nah dia biasanya kalau ada temannya kurang apanya gitu ya nah dia ngasih tapi kalau orang itu diminta biasanya gak mau biasanya kan gitu, nakal nah suatu hari anak itu tanya yang teman perempuanya itu aduh makananmu enak ya ada sayurnya ada ininya nah dia tanya memang kamu gak disediain enggak orang anak ini membayangkan satu ikatan keluarga yang ada kok saya enggak ya papa saya kemana sendiri saya dibiariin sendiri kamu enak ya mamamu ya dia yang papamu dia iri hati iri hati apa akan kebaikan kasih Tuhan dan melihat makanan itu bukan melihat para makanannya anak itu melihat kenapa hidupnya seperti dia nangis kenapa enaknya jadi seperti kamu baru anak saya sadar betapa enaknya hidup dia dibanding temannya dan banyak hal-hal baik kalau kita apa yang kita tanam bukan kait kehormatan tapi pola hidup Kristus dan itu lebih berharga dari harta dunia ini ini kita harus berjuang kita lanjutkan ya dalam 1 Petrus pasal 1 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga kita latihkan ini rahasia harta yang di surga terpujilah Allah dan Bapak kita Yesus Kristus yang karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh apa surat kebangkitannya kepangkitan Kristus Yesus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan apa itu penuh pengharapan ayat 4 untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa sama kan tadi kan yang bisa ditanam ada yang tidak bisa binasa semua barang asal di bumi binasa semua emas pera uang semua itu binasa semua yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di surga bagi kamu apa itu surat surat lihat ini apa itu tadi kan dijelasin cepat tubuh kemuliaan tubuh kebangkitan Kristus ayat 5 yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir jaman bergembira akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita kamu berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan ujian-ujian dalam hidup tapi kamu memiliki harta benda di surga yang Tuhan sediakan tubuh yang membeli dan seluruh warisan Kristus kasih setia pengampunan kesetiaan dan kesabaran dia semua dicurahkan untuk kamu maksudnya semua itu jalan untuk apa membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang dikuji kemurnianya dengan api papisah api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari kapan Yesus Kristus menyatakan diri jadi ada suka cipta yang besar jadi kita semua yang mati dan yang hidup nanti bersama-sama tidak ada yang mendahului diangkat oleh Tuhan dengan apa kemudian besar dan tubuh kita semua diberikan yang tidak lain tidak kena minat dan karat tidak usang dan hidup selama dan itu janji Tuhan dan tanam itu manusia baru seluruh jadi jangan menanam uang jangan menyimpan dosa jangan dendam-dendam semuanya jangan kebencian itu gak ada gunanya gak bisa masuk ke surga jadi kamu tinggalin disini tinggalkan semua dan ikut lakukan gitu kan Tuhan Mista jala-jalanya tinggalkan semua semua bisnis tinggalkan dan kamu ikut aku baru kamu tahu harta yang disurga itu oke kita lanjutkan kita kembali mati suasal yang ke-6 tadi ayat yang ke-20 tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga di surga mengatakan karat tidak merusakannya dan pencuri tidak membongkarnya serta mencurinya jadi sifat kerusakan sifat dosa di surga tidak ada semua tiga hal tadi itu gak ada di surga bukan di surga ada pencuri tapi gak pencuri bukan itu artinya tidak ada pencuri di surga tidak ada kenatan karat dan tidak ada binatang-binatang yang merugikan dan yang merusak itu artinya 21 karena nah ini kesimpulannya dimana hartamu berada disitu juga hatimu berada berhal mamon harta itu mamon secerah sebenarnya kalau kita lihat istilah mamon itu unik sekali bukan kita menguang harta bukan tapi sesuatu yang membawa seluduh depita itu terikat dan menjadi Tuhan kita menjadi pelayannya itu mamon benda-benda yang sangat menarik kita dan kita memikirkan benda itu yang kita ingin mengini dan kita tetap ikat nah itu di dalam 1 Timotius pasal 6 dikatakan cinta akan uang membinasakan dan akal dari segala dosa adalah cinta akan uang itu arti apa? mamon cinta adalah budak kamu cinta uang arti kamu diperbudak oleh uang jadi Tuhan satunya budak siapakah Tuhan dan siapakah yang budak kamu mamon jadi Tuhanmu kamu jadi budaknya kamu jadi pelayannya kalau Tuhan Tuhanmu kamu jadi pelayanku dan tidak ada di tengah-tengah yang bisa jua-jua kakinya di giri di dalam kanan pak supaya seimbang pak hidup kita itu jangan terlalu rohani jadi kita bisa di tengah-tengah minggu di gereja yang baik dan hari biasa kita cari duit yang banyak seperti itu kan itu tidak boleh ada dalam arah kehidupan orang percaya orang percaya di gereja di luar gereja di mana-mana Tuhan tuannya adalah satu bukan yang lain tuannya adalah Tuhan dimana hartamu berada disitu hatimu jadi proyeksi kita tempat kita dimana tempat kita adalah harta kita dan disitu ada tempat kebinasaan jadi kalau saya pekerja sekarang ya kan susur perhatikan ini kecil sekali kenapa kalau susur semangat cari duit kalau dapet duit banyak kepikiran sampai mimpi-mimpi semangat dong cari duit wah ini laku semangat duit suruh melayani semangat seperti cari duit itu enggak nah kalau itu ada perbedaan saudara-saudara ada sesuatu yang enggak beres berarti cintamu pada dunia dengan cintamu pada Tuhan itu sudah beda saya kagum dengan orang-orang seperti milik rempah sampai itu Pak Stephen Tong terus orang-orang yang enggak pernah dia lelah untuk memberitakan semangat yang enggak habis-habisnya itu harus selalu kenapa manusia itu punya kebosan tapi dia terus berjuang di dalam rohnya untuk apa seiring dengan roh Allah dan itu bukan orang-orang biasa dalam segala kondisi dalam segala saya pun dalam kondisi dalam kedukan yang luar biasa tetap kita harus setia siapa menjadi Tuhan kita bukan kematian bukan kesedihan bukan kedukaan Tuhan kita adalah Tuhan dan itu kita lihat kita sedang menanam harta di surga dan tidak ada di bumi pisau nah surga kita lihat ayat yang ke 22 perhatikan ya mata adalah pelita tubuh jika matamu baik terangkan seluruh tubuhmu surga ini bukan mata mata fisikal mata melihat bukan mata fisikal mata yang melihat harta dunia fisikal gitu kan tapi ini adalah mata spiritual pelita tubuhmu yang menyinari yang memperjelas jalan hidupmu kemana yang memberitahukan dan memproyeksikan kamu itu mau pilih siapa kalau kamu sudah meletakkan hartamu dan kamu meletakkan semua yang ada di surga kamu pasti Tuhanmu adalah Tuhan tapi kalau kamu di bumi Tuhanmu adalah mama jadi bukan perkara harta benda ini perkara adalah ilah penyembahan kalau anak kita anak kita gitu ya saya juga sama waktu saya memiliki masa depan yang bagus bisnis yang bagus dan semua bagus surga sati hati itu jebakan dari kegelapan atau itu adalah berkat dari Tuhan yang bisa diolah nah itu kita membedakannya sulit anak kita harus memiliki mata spiritual baru dia mampu pegang itu dengan baik jika dia tidak mampu jatuh pasti semua termasuk saya di dalamnya pernah jatuh dan semua orang kaya pernah jatuh semua orang kaya pernah jatuh semua kenapa jatuh karena kita tidak diberikan spiritual eyes untuk melihat dengan benar Tuhan saya siapa saya kumpulkan siapa dan ini semua menentukan dimana hartamu disitu Tuhanmu disitu hatimu dan disitu kamu diperbudak kamu tidak akan abisnya saya pagi tadi mendapatkan kiriman video suami istri pengusaha di Roxy, Jakarta bunuh diri langsung jangan ada suaminya dulu dan di video orang banyak terus setelah itu istrinya mungkin masih rahul-rahu gitu ya kan ada orang bunuh diri masih takut dan akhirnya memikir hutangnya banyak miliaran gak bisa aduh malunya gimana ini bagaimana terjun di akhirnya dua-dua terjun dan suaranya kayak tulang yang ancur bukan percaya bukan percaya keras sekali dan mati dia disini suara saya melihat kematian itu adalah kematian setiap orang sama-mati sama orang yang menanam harta di bumi ini matinya sama binasa semua jadi kenapa mata karena mata itu menentukan mata itu tempat dimana cahaya itu Tuhan memberikan mata itu bisa memperlihatkan kita ada hal banyak kecuali ada cahaya mata baru bisa melihat kalau tidak ada cahaya mata gak bisa melihat cahaya sinar dan terang melambangkan akan Kristus jadi jika matamu tidak ada Kristus yang memberikan kamu akan buta kamu gak akan bisa memilih Tuhanmu dan kamu siapa gak akan bisa pilih dan di dalam kebutaanmu itulah kamu baru diberitahu oleh Tuhan ayat 23 jika matamu jahat gelamlah seluruh tubuhmu kenapa bisa gelap karena tidak ada terang dan dikatakan disini jika jadi jika terang yang ada padamu gelap betapa gelapnya kegelapan itu jika padamu yang ada padamu gelap yang harusnya kamu terang tapi kamu gelap harusnya kamu asin tapi gak ada asinnya apa gunanya dan dikatakan disini betapa gelapnya kegelapan itu surat tahu dosanya bangsa Israel di dalam Yesaya 24 25 24 surat kalau baca itu sangat mengerikan dan tidak pernah dosa yang bisa menyaingi dosa Sodom dan Gomorrah bangsa Israel bangsa yang dicinta Tuhan yang sangat dikasih Tuhan melakukan dosa melebih daripada Sodom Gomorrah kekejian yang luar biasa betapa gelapnya gelap itu kamu memiliki Taurat kamu memiliki semua kamu memiliki hal yang tidak memiliki bangsa lain kamu sebagai bangsa pilihan Tuhan kenapa kamu bisa melakukan kebejatan melebih daripada Sodom dan Gomorrah betapa terang yang gelap gelapnya gelap-gelap betapa gelapnya kegelapan itu kalau kerangmu itu gelap jadi sodara sodara akan tahu kenapa bisa seperti ini kesimpulan Eko Blomper tak seorang pun dapat mengabdi kepada Tuhan sodara saya ingatkan terus langsung kita sodara sodara mengabdi pada siapa mempersembahkan di situ pengabdian sodara kepada siapa begitu sodara melenceng sedikit saja sodara teralihkan sodara sedang menuju ke binasaan dan nanti kita akan melihat jalan sempit dan jalan lebar setelah ini mau kemana kita berjalan dunia menyediakan semua jalan kesuksesan yang enak sekali berjalan dengan Tuhan atau berjalan dengan harta benda yang sangat menghiurkan itu atau berjalan dengan dia kesetiaan mengumpulkan harta kekayaan tidak ada salahnya asal semua itu menjadi budak kita asal semua itu melayani kita bukan kita melayani harta benda tapi harta benda yang atur kita mengontrol kita bukan kita dikontrol oleh harta benda dan dunia ini tapi dunia ini yang dikontrol oleh kita taklukkanlah seluruh makhluk yang ada itu ada yang diberitahu nah sudah perhatikan tak seorang pun dapat mengabdi kepada Tuhan dua Tuhan karena jika demikian ini akibatnya apa ia akan membenci yang seorang dan mengasih yang lain ini yang pertama yang kedua atau ia akan setia jadi benci dan setia itu dalam hati kamu setia pada ini kamu benci ini kamu setia pada ini akan tidak akan menyukai dikatakan mengasih yang lain membenci satu mengasih yang lain atau ia akan setia pada seorang dan tidak mengindahkan yang lain kamu tidak dapat ini satu kesimpulan yang finish final kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon harus memilih memilih Mamon atau Allah dan tidak ada tidak milih dua-dua milih dua-dua tidak ada itu sudah cuma satu dan pilihannya cuma satu memilih Allah dan itu adalah baru matamu terbuka baru kamu tahu dimana hatimu berada bukan di hartamu dan bagaimana kamu menyimpan harta surdaud yang ada yaitu seluruh keselamatan dan berkat daripada Kristus dan semua Kristus visi daripada hidup Kristus baik itu kesabaran semuanya bukan harta benda kesuksesan dunia tapi kita ini manusia kita selalu mengukur orang sukses seperti itu saya berkali-kali beritahu para hamba Tuhan dan murid-murid saya jangan sekali-sekali kamu mengukur kesuksesan gereja karena kamu memiliki gereja besar kamu memiliki mobilnya kamu memiliki semua celakalah kamu kalau kamu sukses bagi hamba Tuhan kamu memiliki hati yang panjang seperti Kristus penuh kasih bisa mengasih musuh kamu tanam harta surgawi tidak bisa dikoncangkan oleh iblis tidak bisa ditarik oleh iblis tapi kalau kamu menanam uang dan semuanya bisa dibakar oleh iblis bisa dicuri bisa mengangkat dan karat tapi kalau Kristus yang ada yang ada dalam hatimu dan kamu bagikan dia sebagai harta kekayaan hidupmu keselamatan pengudusanmu sesudah iblis akan lari daripada kamu tidak akan mampu menghadapi itu dan Tuhan jamin kita dan tidak ada tempat selain di sana kita lihat contoh-contoh yang terakhir contoh pusat hati-harta atau harta-hati ini berkaitan dengan fokus kita itu apa yang pertama dosa akan akan sudah diberitahu kamu tidak boleh semua karena dia melihat mas pera aduh dia kepikin dari dulu dia kepikin aduh ini depan mata saya dan orang tidak tahu satu rumah itu nyuri Tuhan sudah ingatkan jangan sekali-sekali kamu mengambil kamu akan binasa kamu ambil hanya melawan kota air yang begitu kecil Israel yang begitu besar tidak mampu kalau lihat yang gede sekali kanan yang besar sekali yang besar orang Amori Amalek semua bisa di kalahkan air 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 yang cuman kecil itu kalah terbirit-birit semua baru saya surah tentara bisa lari sampai Yosua menang sedia robek baju dia nangis kok bisa seperti ini apa dosa kami nah langsung dia tahu ada sesuatu yang tidak beres ini persis sama dengan ananis dan samsura dan saya harapkan surah-surah harus sama di dalam Tuhan juga sampai semua harta benda kita apapun kita miliki surah-surah doakan tiap hari supaya kamu jangan salah meletakkan itu cipun tapi proyeksi yang itu disoba mamon lakukanlah kamu melayani dengan mamon mamon itu sangat indah dipakai untuk tangan-tangan Tuhan yang luar biasa yang perlu dengan kemuran yang bisa disalurkan dan kamu bisa menanam hati belas kasih kemuran oleh mamon engkau akan dinyalakan Tuhan seperti orang mau menyalakan api dari apa dari cuman ujung korek yang dinyalakan dan setelah itu dia selesai dan dia nyalah kemuliaan Tuhan dan itulah harta benda dunia hanya sementara dipakai Tuhan justru mengatakan pakailah mamon untuk melayani aku surah luar biasa sekali bukan kamu dipakai mamon untuk melayani dia surah ada perumpamaan talenta dan semuanya dosa kain juga sama dan hamper semua dosa yang ada surah kita tahu bahwa ada seorang yang besar bernama Alexander the Great yang begitu sombongnya dan waktu dia mati kuburannya perdi matinya disuruh lubang maksudnya apa supaya tangan saya bisa keluar kiri dan kanan dan dia menunjukkan pada dunia kesuksesan kejayaan sia-sia kenapa keriza mencari ini keberuntungan kebahagiaan dunia kejayaan dunia tidak ada sakit penyakit selalu kaya selalu berhasil selalu itu kesesatan yang luar biasa Tuhan Tuhan jelas mengatakan ini duka citamu akan kau lihat kemuliaan Tuhan yang bisa mari kita berdoa kita bersyukur kepada Tuhan kami bersyukur jika terus Firman mengingatkan kami dan mata adalah berlintah sehingga kami tahu dimanakah harta yang sungguh-sungguh berkenan yang tidak layu tidak ada mengat dan karat dan tidak mungkin dicuri dan tidak binasa tidak usah dan tidak layu Tuhan kami percaya kebangkitamu tubuhmu keselamatan dari engkau itulah yang kau tanamkan pada kami sehingga kami terus melakukan kebaikan-kebaikan berasal dari engkau sehingga setiap kali kami berjalan kami menanam apa yang akan ada di surga kami menanam apa yang sudah Tuhan berikan para kami pengampunan doa pengasian menahan segala kesesakan berdiam dengan iman yang berpengharapan pada engkau dan berdukacita karena dosa dosa begitu berat yang ada di sebelum kami dan kami rindu menyatakan kebenaran Tuhan kepada orang-orang yang tersesat dan begitu banyak orang-orang mencari makna kehidupan dan mereka ditipu oleh kegelapan ditipu oleh dunia ini mereka menuju kepinasaan mereka belajar mereka sekolah mereka menghabiskan semua tenaganya untuk hal yang sia-sia baik di dalam kehidupan mereka beragama ataupun kehidupan mereka berbisnis studi dan semuanya Tuhan ingatkan kami seluruh orientasi kami bukan di bumi ini proyeksi kami adalah Yerusalem baru rumah Bapak surga kami kehidupan yang kekal kami bersyukur karena begitu banyak orang-orang yang terus menantikan kami di surga dengan penuh sukacita Tuhan kami disini terus mengalami satu kesesakan kesulitan kesulitan tapi pada waktunya nanti Tuhan akan panggil nama kami satu persatu dan Tuhan tanya sudahkah engkau menangani harta surga Tuhan kami akan mengatakan dalam kerenahan hati kami hanya karena belas kasihan ke Tuhan hanya karena anugerah engkau memakai kami kami hanya alat kami hanya hamba tidak lebih tidak kurang terima kasih Tuhan terima kasih kami serahkan seluruh hati kami kau pakai kami Tuhan menjadikan berkat dan menjadikan seluruh hidup kami bersinar menjadi garangan terang bagi dunia terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan dosus kami serahkan doa kami amin terima kasih terima kasih